Hai ketemu lagi sama gue Hendra, hanya di KDI Kelas Drum Indonesia Nah kali ini gue akan share tentang disco, tapi bukan disco yang biasa gitu ya Maksudnya bukan straight groove nya, tapi ada juga disco itu half time nya gitu ya Half time nya, jadi snare itu biasanya kan di 2 dan 4, ketukan ke 2 dan ke 4 Nah seperti halnya 8 beat, shuffle gitu ya, mereka punya yang namanya juga half time Half time shuffle, half time groove, half time groove, teman-teman yang mungkin belum pernah tahu Jadi half time itu begini, misalnya kita ada straight groove 8 beat gitu ya Yo kalo gue kasih tempo, biar teman-teman bisa tahu bahwa snare itu jatuhnya dimana Nah half time itu ada snare itu pindah ke 3 Nah, sekarang pindah ke-3 disini ya. 4, straight dulu. Halftime. Gitu. Nah, disco sendiri juga bisa kayak begitu. Oh, sorry. Shuffle, shuffle juga ya. Jadi misalnya gini. Shuffle ya. Shuffle nih ya. Halftime shuffle. Halftime shuffle enaknya cepat. Gak usah pakai metronom ya, supaya cepat. Jadi gini. Shuffle tuh kan. Atau blues gitu ya. Gini ya. One, two, three, four. Senerinya tetap di dua dan empat. One, two, three, four. Ini halftime. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Oke. Nah, disco sendiri. Jadi bisa kita bikin dengan halftime juga. Jadi beberapa rhythm memang bisa dibikin halftime. Jadi disco yang udah pernah gue ajarin itu yang biasa. Oke. Nah, itu teman-teman bisa pindahin juga snare-nya ke tiga. Jadi misalnya close high-head dulu ya. One, two, three, four. One, two, three, four. Oke. Halftime-nya begini. One, two, three, four. One, two, three, four. Nah, ini masih pakai close high-head. Jadi sama aja. Open close disco-nya juga tetap sama misalnya. One. Halftime. Nah, itu halftime-nya ya. Jadi teman-teman coba pelajarin jatuhnya di tiga dia. Teman-teman bisa pelan-pelan. Semua patokannya, hitungannya dari kaki. One, two, three, four. Ini jangan bingung ya. One, two, three, four. One, two, three, four. Nah, jadi teman-teman bisa gunain ini untuk beberapa mungkin lagu yang bertemakan disco. Tapi diversenya, teman-teman jangan pakai langsung straight disco juga gitu ya. Teman-teman bisa pakai half time. Atau pakai yang ketukannya di empat ya. Snare-nya di empat. Misalnya seperti ini. Two, three, four. One, two, three, four. Ini bukan half time. Tapi kesannya akan bisa menurunkan tense dari si disco itu sendiri ya. Teman-teman bisa dengar misalnya. Lagi ref gitu ya. Dan balik kebaik. Ya, kayaknya cooling down dulu gitu ya. Nah, ini bukan half time. Tapi snare-nya cuma yang dua dihilangin gitu. Yang pertama dihilangin. Jadi cuma main di empat. Teman-teman gabungin semua latihannya. Bisa straight dulu. Oke. Terus kemudian half time. Terus yang di empat. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Gabungin lagi sama straight. Health time. Straight. Open misalnya. Ketukkan di empat. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Gitu ya. Jadi balik-balik teman-teman. Slipin juga dengan apa namanya. Fillin-fillin. Balik-balikin. Supaya teman-teman nanti gak bingung pas main gitu ya. Kadang-kadang kita cuma latihan per groove. And then pas kalian main. Kayaknya takut salah gitu. Wih, gak taunya salah gitu ya. Dari simbal apa segala macem itu. Disco itu punya kesulitan tertentu ya. Biasanya dari fill in. Habis simbal. Pasti banyak kan mukulnya snare. Gitu ya. Harusnya kan hi-hatnya dulu. Nah itu hati-hati. Gitu ya. Hal-hal semacam itu yang mesti dilatihnya dengan cara. Ya mainin. Terus tiga bar. Kasih fill in. Mau fill in satu bar. Mau fill in setengah bar. Teman-teman bisa terus balikin lagi ke crash lagi gitu ya. Gitu teman-teman. Oke. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung dengan disco. Dan mungkin halftime disco juga belum pernah dengar gitu ya. Tapi sering kali dipakai gitu ya. Oke. Sampai ketemu di video lainnya. Hanya bersama gue Hendra. di KDI Clusteram Indonesia. God bless you all. Bye-bye.